Yo Senakama, selamat datang di Love Tale Anime Sencerit demi sencerit, lama-lama akan menjadi sencerot Itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan sop iler Ma One Piece pada kita semua Ma One Piece chapter 1067 mendapatkan judul Punk Records Atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti catatan Punk Ma One Piece chapter 1067 masih melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo 69 Dilihatkan Judge sedang bertumbuk dengan Caesar Clown Ma One Piece chapter 1067 diawali dengan melanjutkan keintiman antara Vegapunk dan grup Luffy Dikatakan jika Vegapunk terlahir dengan otak yang jenius Namun dia juga telah memakan Nomi, Nomi, Nomi alias buah iblis otak-otak Saat mengatakan hal tersebut, Vegapunk terlihat menggigit lidahnya Buah iblis itu membuat otak milik Vegapunk dapat menyimpan informasi yang tidak terbatas Namun otaknya juga akan semakin membesar seiring banyaknya informasi yang dia simpan di dalam kepalanya Plan itu dijelaskan jika bagian tengah atas dari telur raksasa yang ada di pulau Egghead Ternyata seluruhnya terbuat dari otak milik dokter Vegapunk Dan sampai saat ini benda itu masih terus bertumbuh Bagian dari telur tersebut diberi nama Punk Records Punk Records ternyata diperbaharui setiap hari Dengan penambahan data yang diberikan oleh dokter Vegapunk Dan ke-6 Vegapunk yang lainnya Vegapunk yang asli terhubung dengan Punk Records Menggunakan apel yang berada di atas kepalanya Yang berfungsi sebagai antena Vegapunk lalu berbicara pada Jinbei mengenai keinginannya untuk mengembangkan Punk Records Ke level di mana semua orang dapat mengakses dan memperbaharuinya dengan informasi yang mereka miliki Jinbei berkata hal itu akan menjadi sangat buruk Karena beberapa orang dapat menambahkan pemikiran mereka yang masih abu-abu Dan belum dapat dipastikan kebenarannya Vegapunk kembali berkata Dia menceritakan mengenai alasan mengapa buah iblis Seiryu Dragon Yang saat ini dimakan oleh Momonosuke Dianggap sebagai kegagalan Karena warna dari naga yang akan dihasilkan berbeda dengan aslinya Vegapunk adalah seseorang yang perfeksionis Jadi dia menganggap seekor naga berwarna pink adalah sebuah kegagalan Hmm benar-benar kamfret kakek Sugiono satu ini Ternyata kegagalan dari buah iblis buatan miliknya yang dimakan oleh Momo hanya di warnanya saja Itu artinya seluruh kekuatan yang didapatkan oleh Momo akan sama dengan naga milik Kaido Apakah itu artinya Momo juga bisa berubah menjadi mode hybrid? Pasti akan sangat membagongkan Selanjutnya Vegapunk menjelaskan mengenai robot kuno yang ditemukan oleh Luffy di tempat pembuangan sampah Ternyata robot itu dibuat saat masa Void Century Atau tepatnya saat 900 tahun yang lalu Kemudian saat 200 tahun yang lalu Robot itu memanjat daratan Red Line Dan menyerang Mary Joyce Namun saat penyerangan berlangsung Robot itu kehabisan bahan bakar Dan akhirnya berhasil ditangkap Ternyata Vegapunk Saka juga memperlihatkan Dan menceritakan mengenai robot kuno tersebut pada grupnya Sanji Robin kemudian berkata Jika penyerangan robot tersebut terjadi pada tahun yang sama Ketika insiden diskriminasi manusia ikan terjadi Yaitu tepatnya saat 200 tahun yang lalu Kemudian dijelaskan jika robot Vegaforce 01 Dibuat untuk meniru robot kuno tersebut Namun Vegapunk masih belum bisa mengetahui sumber energi apa Yang digunakan oleh robot kuno itu Vegapunk menyimpulkan jika sumber energi tersebut Masih belum diketahui pada era saat ini Bonnie kemudian menggunakan pedang cahaya yang dia temukan tadi Untuk menyerang Vegapunk Namun pedang cahaya itu juga sebuah penemuan yang gagal Karena pedang itu akan menarik serangga untuk datang Bonnie sangat takut dengan serangga Sehingga dia langsung jatuh pingsan Vegapunk berkata ada sesuatu yang ingin dia berikan pada Bonnie Kemudian Vegapunk berkata pada Luffy Luffy si Tobijrami Pertemuan kita disini pastinya adalah takdir Maukah kau membantuku untuk membawaku keluar dari pulau Egghead Ucap Vegapunk Hmm takdir macam apa itu? Mengapa harus Luffy? Memang setiap kedatangan Luffy ke suatu tempat Secara tidak langsung dia akan memberikan kebebasan pada orang-orang yang ada di sana Karena sejatinya Luffy adalah Sun God Nika Sang Liberation Warrior Apakah Vegapunk mengetahui cerita mengenai Joy Boy dan Sun God Nika Saat zaman Void Century Mengingat dia sudah membaca seluruh buku milik Sarjana Ohara Yang berisikan rahasia dari abad kekosongan Dan kemudian berpindah pada Luffy dan agen CP0 yang lain Mereka sudah tiba di pulau Egghead Dan meminta akses untuk masuk ke dalam pulau Dengan tujuan untuk mengembalikan Serafim Kuma Luffy mendapatkan laporan jika Bonnie sempat terlihat di dekat pulau Egghead Luffy berkata Bonnie adalah wanita yang menyusahkan Karena dia telah beberapa kali melarikan diri Namun pihak pemerintah dunia sudah tak membutuhkan jasanya lagi Dan Luffy boleh membunuhnya jika dia bertemu dengan Bonnie nantinya Vegapunk Saka menolak akses masuk dari para agen CP0 Dia memerintahkan mereka untuk meletakkan Serafim Kuma Di tempat mereka berada saat ini Dan meminta mereka untuk segera pergi Setelah mengembalikan Serafim Kuma Luffy kemudian memerintahkan kloningan Vegapunk yang lain Untuk bersiap-siap bertarung Jin kemudian berpindah ke Kerajaan Kamabaka di pulau Momoiro Tiba-tiba Kuma berdiri dan mulai berlari ke suatu tempat Meskipun saat ini kondisi Saibok Kuma sedang dalam kerusakan Kuma mau pergi kemana kau Teriak Dragon Tetaplah bersama kami Kuma Pertarungan dari pasukan revolusi baru saja dimulai Teriak Ivankov Hmm, mengapa tiba-tiba Kuma aktif dan bergerak dengan sendirinya Tepat setelah Saka memerintahkan kloningan Vegapunk yang lain Untuk siap-siap bertarung Apakah secara tidak langsung Kuma asli Sudah dimodifikasi agar dia juga menjadi bagian dari kloningan dokter Vegapunk Dragon pasti akan mengikuti kemana Kuma pergi Jika Kuma pergi ke pulau Egghead Maka secara tidak langsung Dragon akan bertemu dengan Luffy Serta dokter Vegapunk Apakah semua ini sudah menjadi takdir? Pada akhir Maha One Piece Chapter 1067 Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya Itu artinya minggu depan One Piece libur Gimana videonya? Keren banget kan? Ada yang baru nih dari Love Tale Anime dan Misfit Society Desain terbaru Jolly Roger, Mugiwara, Pirates Pasti ini kan yang kalian tunggu-tunggu Sekarang beli kaos disini bisa dapat banyak loh Kamu bisa dapat 4 stiker dan kemasan yang keren Untuk kamu yang beli lebih dari satu akan mendapatkan free gantungan kunci dan diskon 10.000 rupiah Jangan lupa kamu juga bisa dapat free ongkir dan tentu saja pembelian bisa dengan sistem COD Sekarang kita hanya menyediakan kaos versi premium saja ya Dengan ketebalan 24S Dan tersedia warna hitam dan juga putih Ukuran dari S sampai 3 XL Jadi kalian yang sering minta ukuran jumbo Di kita juga pasti ada Yuk segera check out pemesanan silahkan klik link yang ada di deskripsi Terbatas untuk 150 pembeli pertama saja ya Yos nakama itulah rangkuman untuk Mawa One Piece Chapter 1067 Jika nakama menyukai video ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya